Hai itu kayak nolet nih dengan santainya ya tuh kena duty-dutynya Black Swan semua anjir kita ulti kafka ini berapa demikian 274 ini gila party doot gigi batu 200-300-300-300-300-300-300 kali sakit banget demikiannya tuh tuh arkananya ngotak coy arkananya sepuluh sakit itu kalian barusan dapet Black Swan dan bingung cara ngebildnya gimana kalian datang ke video yang tepat karena gua bakalan bahas panduan lengkap untuk dari si Black Swan ini langsung ke pembahasannya let's go Oke pertama kali gua bakalan bahas role-nya si Black Swan yang untuk dari rolasi Blackson dia adalah karakter nihiliti yang bisa provide doot sama dibuff defense sama bisa bikin musuhnya yang seperti terkena funerable gitu jadi demikian diterima sama musuhnya itu bakal lebih besar diterima akhirnya begitu untuk fungsinya si Black Swan ya Nah selanjutnya gua bakal bahas ke bagian kita dia ya Oke kita mulai dari basic attack-nya si Black Swan ya untuk basic attack-nya ada penampahan yang baru ya jadi DC basic attack-nya si Black Swan itu bisa nambahin status yang namanya Arkana sebenarnya gua kurang paham juga kenapa namanya diubah pada namanya dulu perasaan gua mudah gitu cara nyebutin aja sekarang agak susahnya sih sebenarnya ultinya ya siarkana mudah lah harusnya ya Nah jadi kalau misalnya kalian nge-hit musuh basic attack-nya musuh itu belum memiliki status Arkana itu adalah status dari pasifnya si Black Swan karena itu gunanya buat nge-profite doot nanti gua bakal bahas di bagian tristikernya nanti musuh tersebut yang kalian hit yang belum dapat status Arkana itu bakal masuk ke status Arkana Nah kalau misalnya kalian nge-hit musuh yang ada status arkananya tapi musuh tersebut memiliki diote win sheer blit lightning dan satu lagi itu adalah burn itu musuh tersebut sebut bakal dapat satu lapis Arkana akhirnya begitu basic attack-nya si Black Swan kita lanjut ke bagian pertama kali gua pakainya gua bakal bahas tersebut dulu karena ini yang bahkan penting ya biarkan nggak bingung idinya tersebut ini ini itu berhubungan sama status Arkana karena DMC karena tuh bakal ada di sini ya jadi kalau misalnya musuh itu terkena status Arkana musuh hit setiap dia jalan bahkan terkena wind di otid image yang mengekembarkan damage ya kalau misalnya sampai dari tersebut 10,1 sampai 240 persen dan setiap satu stak Arkana ya inilah gunanya stakarkannya itu kalau misalnya di musuh memiliki satu stakarkannya masing-masing dari stak tersebut akan ningkatin atau nambah multiplayer damage dari dari window tinggi itu setiap satu Arkana untuk dari trace level 8 itu adalah 10,2 persennya kalau misalnya untuk tersebut nanti gua bakal tulis di screen ya berapa satu-satu berapa ininya terus ini efek Arkana berapa ditumpuk sampai 50 lapis jadi demesnya itu bisa sampai 800 persenan ya total kita hitung ya kalau misalkan full stack Arkana ini dari total multiplayer damage window tingnya si Black Swan ini nah saat musuhnya jalan Arkana ini bakal menggembarkan damage taknya Arkana itu bakalan menjadi satu kembali gitu ya dan ada uniknya juga di sini kalau misalnya kalian udah dapat tiga stakarkana itu musuh yang di sekitarnya ya gitu musuh sekitar itu ibaratnya dia kayak Blast gitu ya kayak mirip-mirip kayak damage Blast itu bahkan terkena damage window T yang demesnya itu sebesar 153 persen tapi di sini tidak termasuk ya untuk dari stakarkana tuh nggak masuk cuman hanya sekedar DMC biasa aja gitu nambahnya tapi di sini uniknya musuh sekitarnya itu bakalan dapetin stakarkana lagi ya kalau misalnya musuhnya belum memiliki status Arkana bakalan apply status Arkana tapi kalau misalnya udah punya status Arkana bakal nambahin stakarkannya dia kalau misalnya jika kalian menyebabkan sampai tujuh stakarkana namun tersebut DOT DMC bakalan diabaikan defense sebesar 20% ya untuk DOT DMC aja nggak nggak termasuk untuk demis lain dan uniknya di sini musuh sekitarnya juga kena gitu ya kiri-kiri kanannya bukan kena juga kena gitu aja di kira-kira begitu untuk telannya dan satu lagi di sini yang gua perlu tambahkan lagi jadi di sini juga ada bisa staking Arkana juga ya untuk dari stakarkana setiap satu DOT yang diterima sama musuh ya satu damage DOT yang bersalah kalian punya lima damage DOT atau lima DOT nempel ke musuh terus yang akibatkan damage semua itu bahkan nambahin stakarkana dan ini memiliki peluang dasar ya masing-masing ini dan tentu saja peluang dasar itu bisa kita tingkatin dengan efek hit rate yang bagus gitu ya kita lanjut ke skillnya untuk dari skill asib Xan tuh nyebatin damage dan ini bersifat bless ya musuh yang terkena dari skill asib Lex one bakal memiliki 100% peluang dasar musuh tersebut bakal masuk status Arkana kena di sini dan defense dari musuh terkena dari skill asib Xan ini itu bakal berkurang defense yang untuk dari mereka itu ya untuk terditor level 10-20% selama tiga giliran dan kalau untuk dari ultinya si Black Swan di sini Nah kalau misalkan mengulti Black Swan musuhnya tersebut bakal terapply namanya Epiphani di sini selama dua giliran gunanya ini apa gunanya status Epiphani ini musuh yang dapat status ini ini bersifat awal ya bedoh ya jadi semua musuh yang ada di field bahkan kena semua itu dia bakal menerima damage lebih besar sebesar 20% ya di sini selain itu kalau misalnya musuhnya itu terkena status yang Epiphani tadi ya musuhnya mau jalan itu staknya Arkana yang seperti yang gue bilang seharga harusnya ngereset ya jadi satu lagi itu tidak jadi ngereset dan efeknya dapat dipicu satu kali per apply status dari ultinya itu adalah Epiphani ini akhir-akhir begitu ya selain itu dia juga ngekibatkan wind damage ya Nah untuk dari stakar karena kayaknya banyak banget yang sampai 50 gitu itu biar damage maksimal sebenarnya possible-posible aja guys ya karena untuk stakar karena banyak untuk cara dapetinnya mau dari kemampuan tambahan ini ya itu tuh kalau misalnya kalian nge-skill musuh dengan status wind shear bleed burn shock itu ada peluang dasar 65% untuk menambahin satu ekstra lapis Arkana lagi gitu ya dan enggak berarti sampai di sana ini juga ada lagi Nah kalau misalnya musuhnya itu memasuki pernafuran musuhnya bahkan langsung dapat status Arkana ya sebesar 65% lagi peluang dasar sekali lagi nah dan ada lagi kalau misalnya musuhnya itu terkena di oti damage yang diakibatkan dari temen kita yang lainnya contohnya seperti skillnya Kafka atau ultinya Gwinaven seperti itu ya skillnya Kafka ultinya Kafka ultinya Gwinaven itu termasuk ya antara dua karakter ini termasuk itu bakal nambahin satu stakar kanan lagi dan ini maksimal untuk dari kemampuan tambahan tuh maksimal nambah sampai tiga stakluk satu kali sepersarangannya disini dan satu lagi dia bakal meningkatin di misalnya si Black Swan sebesar 60% dari efek hidrat yang dia punya maksimal sampai meningkatnya sampai 72% untuk memaksimalkan ini kalian harus cari 120% efek hidrat yang untuk maksimal gitu akhirnya begitu untuk dari penjelasan kitnya si Black Swan ini guys dan setelah kalian ngerti cara kerja kitnya dia ya memang agak kompleks tapi mudah sebenarnya kalau misalkan udah punya gitu ya enggak susah-susah banget gitu kita bakal bahas ke bagian like on ya di sini ya kita mulai dulu dari like on terbaik terlebih dahulu untuk like on terbaik tentu saja itu adalah like on signature media yang namanya Reforged Remembrance ya ini bisa nambahin efek 40% efek hidrat bagus buat buat si Black Swan di sini terus dia bisa juga nambahin damage buat damage Doty ya di sini ya dan dia juga bisa ngebuff attack-nya si Black Swan juga di sini dan ini dapat ditumpuk sampai empat lapis di sini untuk dari buffnya itu untuk dari buff attack sama pengurangan defense ini gitu guys dan untuk pengurangan Doty defense itu itu berlaku cuman buat pengguna like on aja ya untuk karakter lain enggak termasuknya sayang sekali ya tapi enggak apa-apa lah bagus lah masih soalnya di misalnya si Black Swan untuk dari Doty DMC memang bener-bener fantastis sekali untuk dari DMC dia guys Nah kalau misalkan nggak punya like on ini Reforged Remembrance ini itu kalian bisa pakai like on kafka yang namanya Patience is all unit ya tapi kalau misalnya kalian punya kafka sebaiknya kalian pakai like on ini ke si kafka aja gitu ya kalau misalkan enggak punya kafka kalian atau di party kalian enggak lagi bawa kafka gitu ya kalian lagi pengen bawa Black Swan di partinya yang lainnya karena Black Swan ini bukan hanya depan dari Doty aja sebenarnya dia bagus tapi dipakai-depan lain bisa-bisa aja dipakai kan bisa pakai like on ini di Black Swan karena bisa nambahin satu ekstra Doty lightning lagi gitu buat nah nge-stack status Arkana karena itu jadi bagus jadinya untuk dari like on asing alurasi kafkan ini juga bisa kalian pakein nah like on ketiga itu adalah ini SP5 nya si Ace of the Prey Kenapa ini bagus karena kenapa harus SP5 Bang lu masukin ya Kenapa nggak SP1 gitu ya karena kalau menurut gue SP3 lah SP3 kebawah itu udah kurang sih kalau gua bilangin mendingan pakai like on F2P nanti gua bakal bahas like on F2P itu apa Nah kalau udah SP5 itu bisa nambahin 40% efek hit rate pengguna like on ini terus dia bakal nambahin 48% di misi Doty yang disebabkan oleh pengguna like on ini jadi bakal bagus banget ya makanya gua letakin ini posisi ketiga terbagus gitu dan selanjutnya setelah Ace of the Prey itu adalah GNSW ya GNSW harus SP5 lagi kalau misalnya SP3 kebawah sekali lagi murdo kalau SP3 kebawah kayaknya SP4 kebawah lah SP4 kebawah misalkan punya SP3 SP2 atau SP1 tetap masih bagusan like on yang selanjutnya gua kasih tahu ini ya itu adalah like on gratis dan kalau misalnya seandainya kalian enggak punya es of the Prey atau Sodebernya cuman SP1 SP2 gitu ya itu like on gratisannya ini by the way lakon F2P terbaik ya tentu saja itu adalah it show time ya ini SP5 nya bisa kalian dapetin di toko dekat MOC guys ya masuk di toko emosi atau forgotten hal itu ya itu bisa kalian tukar disana kalian lakon baru juga nih berdua kita bisa dapetin secara gratis sampai SP5 ya itu SP5 nya bisa nambahin damage pengguna sampai 30% di sini dan kalau misalnya efek hit at ya kalian itu menyentuh 80% bakal ningkatin attack pengguna like on ini sebesar 36% bakal bagus banget tuh guys Nah kalau misalnya yang lain kayaknya nggak usah gue bahas kali ya yang lain-lain ini kayak buat sementara aja mungkin kalian belum punya material buat nukarin like on ini atau kalian punya like on firmata yang udah naik levelnya kalian bisa pakai sementara aja dulu sebelum gue lanjut ke bagian relik buat kalian yang belum subscribe lupa di subscribe dulu 80% lebih dari karena nonton video aku ini enggak ngesel service dan lagi gue video ini jika video ini merasa membantu kalian jika kalian sudah mau tersebut Terima kasih banyak semuanya kita lonceng lagi ke videonya let's go Oke setelah like on gue bakal bahas ke relik set untuk dari relik set terbaik itu untuk 4 set relik dulu ya yang diluar itu adalah 4 set prisoner in deep confinement ya kalau misalnya kalian belum punya empat set ini kalian sebenarnya boleh kombinasi dulu kayak dua prisoner in deep confinement plus 2 yang nambahin Winde in beratnya cekaca kan aja dulu sih sih nggak apa-apa sih daripada kalian kayak nyari dua set yang lain dulu cuman buat khusus meninggal langsung nyari 4 set ini dulu gitu ya kayak kalian pakein dua set prison menide confirm itu plus dua muskitir dulu pun juga enggak masalah gitu atau kebetulan Kalian lagi pada udah punya dua set prison men in deep Confinement ini plus 2 set yang nampahin wind damage itu Eagle of Twilight Nine itu kalian bisa pakai dulu dua set-dua set ini Nah kalian juga bisa kombinasi bareng sama relaks baru yang namanya Pioner Drive of Dead Weters ya gua belum punya disini ntar gua bakalan kasih lihat aja gambarnya gimana itu juga bisa itu nambahin damage tambahan gitu ke musuh kalau misalnya musuh memiliki debuff ya tapi tetap saja yang terbaik itu adalah empat set prisoner in deep Confinement ini guys Nah kalau untuk dari planetary set yang terbaik itu ada beberapa di sini yang bisa ya yang pertama itu adalah dua set pen cosmic commercial enterprise ini dua setnya nambahin efek hirit sebesar 10% terus kalau misalnya kalian itu terus dia bahkan nambahin attack kalian sesuai dari efek yang kalian punya 25% dari efek yang kalian punya berarti maksimal itu sampai 25% ya itu kalau misalnya karena pengen maksimalin dari dua set ini kalian harus punya efek sampai 100% dan untungnya si Black Swan itu efek hiritnya dia rekomendasi itu dah 120% seperti yang gua bilang sebelumnya dan kalau misalnya kalian build speed ya atau kalian lagi party speed gitu ya itu salah satu yang bisa kalian pakein itu adalah dua set firmament frontline glamour saya khususnya buat kalian bermain party speed ini juga bisa kalian pakein kalau misalnya kalian itu belum punya yang gua sebut-sebutkan itu sama sekali ya kalian bisa dua pakein dua set space ceiling station aja dulu ya tapi yang terbaik itu antara dua tadi ya kalau misalkan yang main normal itu kalian pakein pen cosmic commercial enterprise aja kalau misalkan main build speed itu kalian bisa pakein dua set firmament frontline dua movie ya kalau buat sementara itu adalah space ceiling station gitu Nah kalau untuk dari main start di sini untuk dari baju tentu saja itu adalah misalnya efek hidrate di sini dan kalau misalnya kalian efek hidrate itu udah kebanyakan banget ya efek hidrate 120% itu udah lebih dari cukup udah nggak perlu ditambah lagi ya udah bagus banget itu kalian boleh kasihin baju teksan kalau misalnya efek hidrate kalian udah menyampai 120% kalau misalkan tanpa baju efek hidrate gitu ya contohnya Nah kalau untuk dari sepatu itu adalah speed aku saran banget speed ya ini jangan atek persen kontok dari planetary kalian boleh kasih antara wind damage atau atek persen mana yang lebih bagus kalau aku saran tuh lebih bagus pakai pakein wind damage bonus aja dari tali di sini itu ada dua eh kalau misalnya kalian itu atknya mencukupi ya kalau kalau seandainya akan dapat dari subset reliknya kalian gitu ya dapatnya banyak atk persen itu sebenarnya lebih bagus energi regeneration rate tapi kalau seandainya nih seandainya atknya kalian itu kecil jadinya kalau misalnya pakai energi regeneration rate itu kalian pakai atk persen aja untuk di tali ya ya jangan sampai berkorban atknya kalian ya kayak misalnya tak jadi di bawah 2000 karena kalian maksain ini ya jangan nggak ada demikian dari si black sunnya untuk ultinya pun sebenarnya ya ultinya kalau bisa di spam tuh lebih bagus sih tapi kalau misalnya dbsnya jadi kecil banget jadinya karena kalian pakein tali energi regeneration rate ya agak susah ya seperti yang gue bilang sebelumnya lebih bagus pakai energi regeneration rate tapi tergantung kondisi reliknya kalian ya kalau misalnya bisa dipakai ya why not gitu pakai aja Nah kalau untuk dari rekomendasi start disini ya kalau untuk aku saranin untuk dari atknya itu bagusnya itu adalah 2.900 sampai 3.300 kalau misalnya udah lebih atau kalian udah mencapai minimum kalian boleh pakein tali energi regeneration rate ya seperti yang gue bilang sebelumnya itu terus kalau untuk dari efek hit rate itu minimalnya adalah 90% dan recommended adalah 120% dan itu udah bagus banget nggak usah kalian tambahin lagi 120% itu guys ya terus kalau untuk dari speed itu adalah 134 ya kalau misalkan kalian pakein freemen phone-an glamut ya kalau bisa sepenuhnya kalian tuh sampai 160 gitu ya kalau bisa kalian bawa buffer speed ya ada boasta dalam party siapa tahu ya kan Nah oke untuk dari party di si Black Swan yang disini paling bagus itu bernama partidoti tentu saja itu adalah kafka Black Swan Ruan mei disini paling bagus itu satu lagi huu ya kenapa huu huu di bisa buff attack run made juga bisa buff damage output yang cukup lumayan banyak bahkan banyak matemalan yang bukan cukup lagi ke seluruh party member lagi by the way terus kafka itu bagus buat duty buat nge-trigger dari duty damage gitu ya buat mempercepat staknya sih arkananya Black Swan ini jadi bagus banget nih kafka sama Black Swan tuh bakal sinergi banget guys ya Nah kalau misalnya kalian nggak punya huu huu di sini sebenarnya kalian bisa ganti healer-healer yang lain aja gitu ya misalnya kan pengen gantiin ke links atau luocha atau atau kalau misalkan pengen gantiin ke bylu ya atau siapapun lah healer yang kalian punya untuk dipasangin party Black Swan ini ya kan bebas gitu mau dipasangin ke siapa aja guys ya dan kalau untuk dari pengganti run mei di sini ya kalau gue sarankan tuh ganti karakter duty aja kalau misalkan enggak punya si run mei ini untuk arti yang bisa tampakkan itu adalah Gwinaven satu ya dan satu lagi itu adalah si sampo antara dua ini mana yang lebih bagus tergantung kondisi musuh yang kalian lawan aja guys ya kalau saja musuhnya tuh yang kalian lawan itu adalah musuh fire terjangan bawaan Gwinaven lebih baik kalian bawa sampo aja tapi kalau misalnya sandinya kalian kalian lawan musuh yang ada winnya gitu ya guys ada win debuff resistance terhadap Doti ya itu enggak bisa di-apply sama sekali tuh itu kalian bawa sih Gwinaven aja gitu kalau enggak kalian bisa juga sebenarnya kalian ganti run mei ke Asta seperti yang gue bilang sebelumnya Asta juga bisa provide attack yang lumayan banget terus dia bisa juga ngebob speed ini juga bagus ya atau kalian juga boleh barengin sama si Pela disininya Pela cukup lumayan bagus ya body party Black Swan di sini ya tapi meskipun itu kalau sandinya besokan pakai singatur like on itu terlalu banyak dibuat defense-nya karena itu dover banget sampai 120% itu bakalan diminisinya jadi enggak papa kalau misalnya memang enggak punya sama sekali ya itu kalian bayaran Asta juga enggak masalah ataupun juga bisa bahwa efek kiri jadi lumayan banget guys Nah kalau untuk dari trace priority itu aku saranin kalian naikin pasifnya dulu atau tersebut ya dulu kan ini yang paling penting di misalnya kalian ada di sini soalnya kalian naikin skill sama ultinya dia ya kalau basic attack dinaikin naikin aja karena dia nambahin peluang dasar untuk dari basic attack-nya dia ya kalau seandainya kalian kalau partikan lagi serta skill point ya bahas Black Swan bakal mainin basic attack-nya tentu saja untuk meningkatkan peluang dasar dari basic attack-nya ini itu tentu saja kalian harus naikin race basic attack-nya dia guys ya langsung aja untuk cara main si Black Swan disini untuk cara main Black Swan tuh sebenarnya enggak susah sih guys ya gue langsung praktekin aja lah sekolong kombo nya bernama Kafka disini ya beri gue partai sama Ruan May disini untuk bedanya ya sama aja sih sebenarnya juga bedanya dan pakein aja ya untuk dari tekniknya si Black Mason kalau misalnya lagi ada poin tekniknya kalian pakein aja nah disini musuhnya langsung terkena status Arkana ya kalau misalnya lebih menggunakan teknik kan status Arkana tuh langsung di-stack sama TV teknik itu guys ya jadi kalau misalnya kalian bawa Ruan May disini atau kalian misalnya sampo lagi jalan ya kalian pakai aja sampo ya untuk nge-provide adot ke musuh gitu ya tapi kalau misalkan bawa Ruan May atau buffer gitu ya kalian pakein aja skillnya dia buat ngebuff partnya kalian gitu nah contoh seperti ini nah ketika Black Swan jalan ya itu kalau gue sarain skill aja ya karena kalau misalnya untuk skill ya gue sarain itu kalau misalnya dia lagi memiliki Doti atau kalian lagi banyak skill poinnya tapi kalau misalnya kalian perlu heal misalnya seandainya yang next jalan tuh kan huo-huo karakter gue lagi sekarat gitu ya part gue lagi sekarat gitu kalian jangan pakein skillnya si Black Swan tapi pake aja basic attack aja karena basic attack itu juga bisa provide Arkana juga guys seperti ngomong nih kalau misalkan menggunakan skill ke musuhnya yang lagi memiliki Doti yaitu setarkannya lebih banyak ketimbang pakai basic attack aja Nah kalau misalnya lagi punya skill poin ya pakai aja tapi kalau misalnya lagi nggak punya skill poin jangan ya guys ya kalian lagi perlu skill poin di barunya kalian kalian jangan pakai gitu ya cara main si Black Swan tuh kayak gitu sih ya kayak kalau misalnya kalian lagi Kafka yang jalan nih kalau misalnya partai Kafka kan tinggal skill aja sih ke musuhnya yang paling banyak lah Doti nya bisa biasanya tuh paling banyak Doti tuh kalau misalnya Moc pasti musuhnya paling gede gitu ya kita kasih Doti paling banyak kan kan kayaknya aja musuh itu karena itu bakalan bisa nambahin stakarkana lebih banyak lagi guys ya kayak disini contohnya itu bakal nambahin stakarkana karena musuhnya mati duluan itu bisa sampai 3 nambahin stakarkannya tuh nah kalau misalnya Black Swan lagi ada ulti ya terus untuk ultinya ini kalian kalian lihat-lihat dulu musuhnya itu mau jalan atau enggak gitu kalau musuhnya mau jalan itu jangan kalian putih dulu guys ya misalnya staknya musuhnya ini masih dikit gitu kayak misalnya disini masih dua contohnya dia masih dua gitu kan jangan ulti si Black Swan ya tahan dulu ultinya dia gitu ya kayak contoh disini gue tahan dulu ultinya karena anggapan aja gitu ya staknya tuh masih dikit gitu kalau sana yang musuhnya udah jalan kalian tinggal ulti aja untuk dari si Black Swan ini ya ini kayaknya kalau misalnya ulti harus langsung mati musuhnya ini ya gue nggak bisa liatin nggak bener jadi ya kira-kira begitu sih untuk cara main Black Swan itu karena memang mudah sih sebenarnya untuk main Black Swannya nggak ada susahnya gitu loh kalau misalnya dia lagi ada skill point berarti ya kalian lagi nggak perlu skill-skill point banget untuk dari ininya untuk dari next jalannya itu ya kalian boleh pakein skillnya si Black Swan kalau misalnya lagi perlu buat ngeheal gitu ya kalian jangan pakein skill-skillnya si Black Swan gitu ya karena ntar nggak jadi ngeheal aja yang ada mati karakter kalian jadinya nih contohnya seperti kafka tuh bisa ngetrigger dari arkanya si Black Swan ini gitu so ya jadi kira-kira begitu untuk cara main si Black Swan yang harap video guide ini bisa membantu kalian terima kasih banyak temen-temen semua yang nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like di share dan selanjutnya kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan bye bye dadah sub indo by broth3rmax